Inilah situasi pasar seni Semarapura, Klungkung yang spesial menjual kain tradisional endek dan kain songket khas Bali. Harapan mereka untuk bisa buka dengan normal jika PPKM darurat yang sempat diperpanjang hingga 25 Juli minggu kemarin pupus. Lantaran PPKM level 4 kembali dilanjutkan pemerintah hingga 2 Agustus 2021. Seperti diungkapkan salah satu pedagang kain endek, Niwayan Wita, dia hanya bisa duduk berharap adanya pembeli yang datang. Karena selama PPKM darurat dari 3 Juli lalu diterapkan hingga saat ini tidak ada satupun barangnya yang laku terjual. Kondisi parahnya penjualan ini benar-benar sangat dirasakannya. Jika sebelumnya penerapan PPKM Jawa-Bali diterapkan, pedagang bisa berjualan walaupun hanya 10% dari hari-hari normalnya, namun sekarang hari libur pun tidak ada yang datang berbelanja. Namun para pedagang wajib tetap membayar iuran pasar, dapat berjualan ataupun tidak dapat. Sementara seorang tukang jahit kain yang membuka lapak di tengah pasar pun mengaku, tidak bisa berbuat banyak. Ia tetap membuka lapaknya menunggu pelanggan datang. Sepi sekali mungkin. Berapa biasanya dapat? Kondisi mungkin? Tentu, kadang sama sekali, tanpa boleh. Kemarin dapat? Kemarin dapat. 40 ribu. Berapa? 40 ribu. Jauh sekali. Iya. Kemungkinan sekarang tidak ada gini. Tidak dapat mungkin. Di sini soalnya. Tetap berusaha saja. Iya. Walaupun banyak yang tetap buka di tengah PPKM level 4 ini diterapkan, namun yang memilih tutup untuk mengurangi biaya karyawan dan biaya lainnya juga banyak di pasar seni ini. Pedagang berharap situasi dapat kembali normal. Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung, Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.